Buka lembaran chapter 4 dengan lebih detail dan kompleks Hingga kini tidak ada yang tahu pasti bagaimana jalan cerita dari Poppy Playtime chapter 4 Apakah masih akan berkutat pada Poppy dan Prototype Atau munculnya sosok baru untuk memperluas jalan cerita yang ada sekarang Percayalah bahwa developer sekarang sedang bekerja cukup keras Tapi yang namanya fans tetap harus dukung dalam ide konsep juga Dengan lebih banyak konsep handcraft serta kemungkinan alur cerita yang mungkin ingin kalian ketahui Halo semuanya kembali lagi di channel segi pasir kedua Euphoria untuk chapter 3 hanya berlangsung kurang dari 3 minggu Setelahnya game ini akan redup kembali Tapi bukan berarti selama 2 minggu itu kita tidak mendapatkan apapun Banyak hal yang kita ketahui dan kita rasakan Emosi dari tiap taraker rasanya tersampaikan kepada fans Skenario yang sangat menarik akhirnya menemui akhir Chapter 4 akan menggantikannya dalam berbagai konsep serta spekulasi yang sangat mungkin untuk terjadi Penasaran? Tapi sebelum lanjut bagi kalian yang belum rebahan, rebahan aja dulu Abis itu silahkan subscribe film ini untuk mengetahui fakta yang akan lanjut menikmati game horror lainnya Salah saja, check it out Gue gak terlalu ngerti dengan sumber konflik dari cerita ini yang kadang berubah-ubah Dan semakin diperluas Yang pastinya kita ketahui tentang awal konflik franchise ini adalah Elliot Ledwick yang kehilangan keluarganya Dan membangun playtime cooperation untuk tujuan yang gak lazim Semuanya berawal dari situ Tapi kita juga gak tahu apakah ada pengaruh dari orang luar yang membuat Elliot menjadi seperti ini Kadang plot twist bisa terjadi bahkan di flashback cerita Gue sendiri gak berani buat nentuin ending sebenarnya dari Poppy Playtime Mau sekuat apapun itu teori dan spekulasinya Karena hal yang tak terduga sangat bisa terjadi dan mengubah pandangan kita tentang game ini Baik ke arah baik ataupun ke arah yang buruk Siapa tahu ini cuma mimpi player yang berkelanjutan Sementara di dunia nyata emang baik-baik aja tanpa ada yang namanya yang boneka hidup Bisa aja kan? Tapi gue yakin mob games gak sekonyol itulah Entah seberapa fans yang bakalan kecewa kalau gitu Jadi untuk sekarang dibawah santai aja sementara kita melihat ke depan ke chapter 4 Kalian kemarin udah melihat bagaimana cardboard dan cerita chapter 4 dapat terhubung Begitu juga dengan grapek model baru dan itu belum selesai Tentu saja kita akan berdalam lagi sekarang Kita akan langsung aja Let's go Setidaknya developer akan memberikan 1 hingga 3 chapter lagi paling banyak untuk Poppy Playtime Game ini udah mencapai pertengahan cerita yang dimana mereka udah punya planning lah Yang tepat untuk menyelesaikan keseluruhan cerita Gue gak sabar untuk tau itu tapi ada chapter 4 yang menunggu untuk ditelusur lebih dalam Spekulasi liar bertebaran di luar sana namun ada juga yang dirasa masuk akal Contohnya aja prediksi first gameplay chapter 4 Sesuatu yang inovatif lagi-lagi datang dari Kmutia Games TV Dia mempublish sebuah video yang berjudul Poppy Playtime Chapter 4 First Meeting with Prototype Video yang berdurasi 1 menit itu memperlihatkan player yang terbangun dari lift yang kita naiki di ending chapter 3 Kita terbangun tanpa kehadiran Poppy Dengan alarm yang menyala membuat player harus bertindak cepat dengan mengambil baterai untuk mengakses ruangan baru Masih dengan vibes yang mirip dengan ruangan acak di chapter 3 Namun player disini harus memasang beberapa baterai lagi untuk membuka lebih banyak akses ke pintu Hanya saja ada satu yang menarik perhatian disini Kalian dapat melihat bahwa ada satu atau lebih subjek yang terlihat seperti tengkorak manusia Tergeletak di dinding yang membuatnya semakin menyeramkan Sebenarnya tengkorak manusia sudah pernah muncul di patung sesembahan Prototype Dan bukan tidak mungkin kita akan melihat lebih banyak lagi tengkorak manusia ketika masuk jauh lebih dalam Player berhasil membuka pintu dan melihat sekilas selengan Prototype yang sedang membawa mayat boneka hidup Sebelum pada akhirnya pintu ditutup Dan konsep awal gameplay chapter 4 telah berakhir Sebenarnya jika dibilang ini sangat salah dan gak masuk akal Enggak juga sih Karena secara gameplay masih nyambung lah Tapi bisa aja awal gameplay chapter 4 mengharuskan kita untuk bergegas Sama halnya seperti awal chapter 3 yang dimana memaksa player untuk bergegas keluar dari dalam mesin Mungkin sesuatu yang mencekam akan terjadi lebih dari apa yang kita duga untuk sekarang Next topic yang ingin gue bahas masih di ranah chapter 3 cuman agak berbeda Jadi baru-baru ini Mob Games merilis sebuah video di channel Youtubenya yang berjudul Sleep Well Official Music Video Seperti namanya ini adalah video musik official yang dirilis oleh Mob Entertainment dan bekerjasama dengan kreator Youtube CG5 Kalian harusnya juga udah banyak yang nonton lah karena video ini udah tembus 1 juta views kurang dari 2 hari aja Sebagian besar isinya adalah pesan tersirat Maksudnya apa itu? Maksudnya adalah pesan tersirat yang berkaitan dengan jalan cerita sekarang Banyaknya boneka hidup yang merasa ingin bebas yang padahal itu adalah suara dari orang yang dijadikan boneka hidup Dan memperlihatkan bahwa semua boneka hidup hanyalah korban dari kejinya uji eksperimen para ilmuwan dan CEO Elliot Ludwig Mencoba membawa kita ke perspektif yang agak berbeda dan jangan melihat hanya dari salah satunya aja Ya gue pikir ini gak terlalu banyak yang bisa dibahas lah dari musik video ini Karena tujuannya emang cuman untuk hiburan tanpa ada detail yang kita inginkan untuk chapter 4 Tapi itu akan berbeda dengan yang satu ini Lagi-lagi sebuah konsep hand graphic yang akan membuat kalian memiliki banyak ide Datang dari kreator bernama Anonymous Game Studio dalam video yang berjudul Poppy Playtime Chapter 4 New Gravitational Hand Vias Tutorial Ada sebuah graphic berwarna metal yang secara fisik mirip-mirip dengan purple hand graphic Fungsi dari hand graphic ini adalah menciptakan gravitasi yang kuat untuk menolak atau bahkan menarik sesuatu objek yang diinginkan Tanpa punya tali graphic yang terlihat lebih efisien Secara fungsi mungkin ini agak aneh dan terlalu mengandang-gada Tapi secara inovasi ini bagus banget dan bisa dipertimbangkan lah kehadirannya ke dalam chapter 4 Satu lagi hand graphic dari kreator yang sama Kali ini sebuah hand graphic yang bernama New Blue Hand Graphic Salah satu graphic yang punya warna yang sama dengan basic hand graphic Tapi yang satu ini layaknya sebuah upgrade besar Sekarang memiliki kekuatan atau ability berupa daya listrik yang begitu besar untuk dikeluarkan Lalu bisa menghidupkan baterai yang sudah mati sebagai salah satu kunci menuju tempat akses yang baru Tidak terlalu spesial namun sangat fungsional Kesannya mirip-mirip dengan green hand Tapi karena semakin dalam player melangkah Semakin sulit juga tingkat keamanannya Maka graphic dengan fungsi semacam ini sangat diperlukan oleh player kedepannya Topik terakhir yang ingin gue singgung sekaligus bahas adalah topik tentang versi lain pengejaran Hagiwagi di Nightmare Ya ini konsep fans lah Kalian semua udah tau lah gimana mencekamnya player ketika Hagiwagi versi halusinasi muncul di Nightmare Tapi gue nemuin satu hal yang menarik sih Ini datang dari kreator bernama Lazy Playtime Kreator yang gue pikir sama kreatifnya dengan Motia Games TV Kita akan melihat bagaimana player harus kabur dari Hagiwagi dengan konsep yang agak berbeda Bahkan kita disini akan bertemu dengan Miss Delight yang akan memberikan pertanyaan Siapapun yang lewat harus menjawab pertanyaan itu Lucunya adalah ketika Miss Delight menanyakan pertanyaan matematika serupa dengan player ke Hagiwagi Jelas Miss Delight langsung terkapar gak berdaya Di akhirnya dengan Poppy yang meminta kita untuk bangun dari mimpi buruk akibat gas opium Jika kalian mengkomparasikan para boneka hidup mana yang akan menang jika bertarung Ini sebenarnya pertanyaan sulit sih Catnip versi Evil mungkin akan jauh lebih mendominasi jika diadu kekuatan dengan Evil Hagiwagi Tapi setiap boneka hidup ya punya ability masing-masing dan itu adalah poin terbaiknya Untuk tahu boneka hidup chapter 4 mungkin kita harus menunggu sedikit lebih lama lagi Oke jadi bagaimana video kali ini? Tulis pendapatan teori kalian di kolom komentar Dan jangan lupa untuk berserahat Nama gue Zakien Bye Sub indo by broth3rmax